penyelesaian dari siklus akuntansi. Jadi tujuan dari topik ini kita akan melihat ada yang namanya penyajian kertas kerja, prepare worksheet, kemudian juga closing entries, dan juga neraca saldo setelah penutupan, nanti disebut dengan post-closing trial balance. Kemudian juga bagaimana menyajikan siklus akuntansi dan yang namanya jurnal koreksi, serta yang namanya laporan posisi keuangan pusat. Apa saja komponennya. Nanti akan kita lihat. Baik, berikutnya worksheet. worksheet ini bagi akuntan itu adalah alat bantu, jadi alat bantu untuk menyajikan laporan keuangan. Jadi bukanlah suatu dokumen resmi akuntansi, artinya bukanlah catatan permanen. Dan juga worksheet itu bisa sekarang dilakukan dengan dua cara, yang dengan manual dan bukan dengan yang komputerisasi. Dan ada lima proses Bapak-Ibu dalam menyajikan worksheet ini. Jadi sifatnya worksheet ini adalah opsional, artinya merupakan pilihan-pilihan akuntan saja, hanya alat bantu akuntan. Nah, worksheet ini lima kolom itu inilah ya Bapak-Ibu, mungkin di pertemuan di apa ya, sudah lazim ya, sudah lazim Bapak-Ibu lihat ya. Inilah worksheet itu. Jadi kolom pertama disebut dengan kolom trial balance, kolom yang kedua disebut dengan kolom penyesuaian, kolom yang ketiga disebut dengan neraca saldo setelah penyesuaian, atau adjusted trial balance, kolom ketiga, kolom keempat namanya income statement, dan kolom lima adalah statement of financial position. Nah, jadi ada empat tahapan ya, Bapak-Ibu menyusun worksheet ini. Dan worksheet itu, nah di sini di kolom account title adalah seluruh perkiraan yang digunakan. seluruh perkiraan yang digunakan. Nah, ini ada beberapa data gitu ya, yang di mana ada pertemuan sebelumnya, bahwasannya penyesuaian itu diperlukan kenapa? Ya, karena adanya case equal, ada juga case equal, gitu ya. Dan juga kasus waktu gitu ya. Nah, ini beberapa contoh, misalnya, supplies, expand, ya perkirannya di debit, dan di kreditnya adalah suppliers. Maka letaknya di worksheet di mana? Ya, letaknya di worksheet, akan kita lihat, suppliersnya di debit, nah ya, suppliersnya di debit A, suppliers expand-nya di debit, posisinya, dan posisi kreditnya, suppliers, ya. Letaknya di kredit, di adjustment ya, Bapak-Ibu. Kemudian insurance expired, asuransi yang sudah terpakai. Ya, jadi asuransi yang terpakai berarti jadi beban ya. Yang jadi beban berarti disesuaikan. Ya, maka insurance expand di debit B, dan di kreditnya adalah C, ya. Di apa? Di prepaid insurance, ya. Posisinya di sini, di kredit. Kemudian depreciation expand. Nah, depreciation expand berarti jadi beban ya, Bapak-Ibu. Jadi beban depreciasi di debit, C. Ya, kemudian yang C lagi, accumulated depreciation. Kemudian juga perkiraan pengakuan pendapatan. Ya, maka pengakuan pendapatan berarti ada pendapatan yang terhutang, ya. Ya, pendapatan yang terhutang, di debitnya un-earned service revenue, ya, dan di kreditnya adalah service revenue, D, ya. Itu. Yang E, begitu juga, ya. Service revenue accrued. Pendapatan yang terhutang, A. Nah, maka di jurnal, account receivable, di debit. Ya, kemudian juga kreditnya adalah service revenue. Ya, jadi kalau ada sebuah perkiraan itu ada dua transaksinya, maka bisa diturunkan ke bawah, ya. Seperti yang service revenue ini, ya, Bapak-Ibu, ya. Nah, itu. Baik, ada yang mau berdiskusi tentang adjustment ini? Silahkan. Ya, jadi nggak ada masalah, ya, Bapak-Ibu. Jadi, kapan itu adjustment dilakukan? Ya, sesuai dengan topik kita sebelumnya, adjustment itu bisa akhir bulan, ya, bisa akhir kuartal, ya, bisa akhir tahun. Nah, jadi secara internasional diakui tiga periode itu, ya, Bapak-Ibu. Monthly, quarterly, and annually. Jadi, yang dikatakan dengan laporan keuangan semester itu sebenarnya secara internasional nggak ada, ya. Nah, jadi yang diakui melalui tiga itu. Nah, setelah itu dilakukanlah adjusted trial balance. Nah, adjusted trial balance ini mensaldokan saja, ya. Jadi, mensaldokan perkiraan yang ada di trial balance dan di adjustment. Nah, jadi kedudukan dari adjusted trial balance itu, itulah ya kedudukannya. Jadi, semuanya bersaldo setelah masuk di kolom adjusted trial balance. Nah, di kolom income statement itu, perkiraan mana yang masuk? Hanya perkiraan yang temporer, ya. Temporer itu apa? Perkiraan laba rugi, rent. Ya, seperti service revenue, ya, seperti beban-beban ini, ya, semuanya. Ya, lalu masuk perkiraan laporan posisi keuangan. Nah, jadi posisi keuangan orang bilang namanya neraca. Nah, neraca itu adalah di luar yang perkiraan laba rugi, ya, atau income statement. Jadi, service revenue nggak masuk lagi di financial position, ya. Karena sudah masuk cash supply, ya. Artinya item-item raca, ya. Nah, laba ruginya. Laba ruginya itu wajib, ya. Kalau di income statement itu saldoinnya di debit, maka di statement of financial position, posisinya di kredit, ya. Jadi, kalau dia debit sama debit, salah. Tapi kalau debit sama kredit, benar. Nah, jadi, dan juga harusnya, jumlahnya haruslah balance, ya, Bapak-Ibu, ya. Nah, jadi dengan kata lain, worksheet itu pada akhirnya jadi laporan keuangan. Nah, jadi laporan keuangannya kita meresumikan mau menghasilkan laba rugi, ya. Revenue dikurangi expense, ya. Dikurangi expense, seluruh expense, ya. Namanya net income, ya, Bapak-Ibu. Jadi, seluruh yang terangkum di dalam worksheet itu jadi laporan keuangan. Ya, artinya yang tampil itu adalah income statement-nya. Worksheetnya nggak tampil lagi. Maka dikatakan worksheet itu hanya adalah adalah perkiraan yang digunakan sebagai alat lantai saja, ya. Non-permanent file, ya, Bapak-Ibu. Ya, kemudian laporan laba ditahan. Nah, laporan laba ditahan itu formatnya, laba ditahan awal, ya kan, ditambah laba bersih, dikurang, dipilih, ya. Dapatlah laba ditahan akhir. Nah, inilah cara mencari laba ditahan, ya, Bapak-Ibu. Ya, kemudian statement of financial position, posisi keuangan perusahaan. Nah, bermula di dalam hal ini aset, ya. Posisinya equipment, dikurangi accumulated depreciation, private insurance, suppliers, advance receivable, dan cash. Ya, total aset. Kemudian juga equity and liability. Equity and liabilities, ya. Nah, dalam menyajikan worksheet ini, ya, apa gitu ya, inilah posisinya. Kalau cash itu nantinya untuk statement of financial position. Owner's drawing, ya itu masuk ke statement of financial position. Accumulated depreciation, itu masuk statement of financial position. Service revenue, di income statement. Account payable, di statement of financial position. Salary risk and wage expense, gimana? Di income statement. Nah, itu ya. Nah, kemudian, Bapak-Ibu, kita lihat yang namanya closing entries. Nah, closing entries di sini adalah jurnal penutup. Dan juga post-closing entries. Ya, artinya neraca saldo setelah penutupan. Kenapa ada yang namanya closing entries? Ya, closing entries itu agar dalam satu periode akhir akutansi, itu siap digunakan perkiranya di periode berikutnya. Nah, jadi, misalkan akhir tahun, ya, Bapak-Ibu. Ya, akhir tahun itu 31 Desember, ya, closing. Ya, maka, untuk dapat saldo 1 Januari, ya, harus ditutup dulu posisi 31 Desember. Nah, jadi yang di-closing itu adalah perkiraan yang temporer. Ya, perkiraan yang temporer itu perkiraan apa saja? Perkiraan pendapatan dan perkiraan beban, ya. Dan juga perkiraan dividen. Makanya dividen ini tidak menjadi beban. Ya, bukan perkiraan expand, ya. Dividen, Bapak-Ibu, ya. Jadi, dia perkiraan nah, bagian dari yang masuk di return earning, ya, dividen. Nah, itu. Yang tidak ditutup adalah perkiraan permanen. Ya, perkiraan permanen adalah perkiraan aset, liabilitas, dan ekuitas, ya. Dalam menyajikan jurnal penutup, disaldokan semuanya kemana? Ke laba rugi, gitu, ya. Dan juga dividen didistribusikan ke laba ditahan. Jadi, akan menghasilkan seluruh perkiraan temporer itu nol, ya. Jadi, menolkan perkiraan temporer, ya, Bapak-Ibu. Nah, jadi nanti bagaimana cara menolkannya? Ya, setelah diposting kemana? Ke buku besar, ya. Ke general ledger, Bapak-Ibu, ya. Nah, jadi dalam closing entries di sini, ya, itu di apa, ya. Yang semula perkiraan service revenue itu bersaldunya di kredit, maka jadi debit. Lawan perkiraannya di mana? Income summary, ya. Kemudian juga perkiraan apa, ya. Perkiraan laba rugi, ya, beban. Ya, beban itu saldo normalnya di mana? Di debit semua, gitu, ya. Tapi setelah di closing di mana? Letaknya di kredit. Lawan perkiraannya apa? Income summary, ya. Ya, kemudian juga laba bersihnya. Ya, ini kan laba bersih, ya, Bapak-Ibu. Therapy-therapy ini 10.600, gitu, ya. Dan juga seluruh bebannya 7.740, berarti ada laba. Labanya 2.260. Nah, labanya ditutup. Ya, laba ditutup, maka posisinya didistribusikan ke laba ditahat, ya. Jadi, income summary-nya di debit, laba ditahatnya di kredit, ya. Ini untuk menutup laba. Kalau menutup rugi, bagaimana? Ya, kalau menutup rugi, return earning-nya di debit, income summary-nya di kredit. Nah, itu menutup rugi, ya, Bapak-Ibu. Misalnya sekarang masa pandemi, gitu, ya. Kita mau closing entries. Ya, closing entries berarti mengalami kerugian, ya. Maka kalau mengalami kerugian, kebalikannya, ya. Return earning-nya di debit, income summary-nya di kredit. Nah, ini secara sistem akutansi, ya, itu menggunakan aplikasi, kan, sekarang ini. Nah, jadi kalau dia menggunakan aplikasi, itu yang terlihat, itu hanyalah proses input jurnalnya, Bapak-Ibu, ya. Baik itu dia jurnalnya umum, ya, maupun juga jurnal penyesuaian, maupun juga jurnal penutup, gitu, ya. Itu semuanya proses jurnal. Langsung jadi laporan. Nah, itu ya. Enaknya dia dengan sistem. Ya, kemudian juga menutup dividen. Dividen selalu normalnya di mana? Di debit. Tapi kalau setelah di closing, di mana? Di kreditnya. Dividen dan return earning debit, kreditnya dividen, ya. Nah, jadi inilah semuanya. Harus masuk yang namanya buku besar. Nah, jadi nanti buku besar itu, general ledger itu, Bapak-Ibu, itu banyak mengalami fase perubahan. Ya, mulai dari fase buku besar setelah penyesuaian, ya, buku besar setelah, apa ya, setelah penutupan, gitu ya. Dan juga meracas, menjadi meracas saldo setelah penutupan. Nah, ini. Silakan, Bapak-Ibu, kalau ada yang mau kita diskusi di sini. Silakan. Masih diberikan kesempatan. Gak apa-apa, kita di tengah jalan pun juga banyak jawab oleh, raise hand. Nah, jadi inilah sesalus setelah penutupan. Jadi, inilah dia perkiraannya. Jadi, yang tersisa, tidak nampak lagi perkiraan yang permanennya. Perkiraan yang temporernya, ya, Bapak-Ibu. Gak nampak lagi dia. Yang ada, hanyalah perkiraan permanen. Cash, account receivable, suppliers, private insurance, sampai pada return earning. Nah, kita lihat di sini. Nah, silakan Bapak-Ibu pikirkan, ya, ini masuk perkiraan closing yang mana. Silakan. Sekilas. Ya, kalau dia perkiraan closing, account payable gak di-closing, ya. Bapak-Ibu, karena apa? Dia perkiraan permanen. Service revenue di-closing gak? Di-closing, kenapa? Perkiraan temporer, ya. Rent expand, di-closing gak? Di-closing, ya. Kenapa? Expand, ya, perkiraan temporer. Salaries and weeks expand, di-closing tidak? Di-closing, kenapa? Perkiraan expand, ya. Dividend, di-closing gak? Di-closing, karena dividend, ya. Share capital ordinary, di-closing tidak? Tidak, ya. Kenapa? Share capital ini kan modal. Ya, maka itu perkiraan temporer. Ya, kalau modal ditutup, ya perusahaan tutup, gitu ya. Tidak ditutup, ya. Tidak di-closing. Account risk payable, di-closing tidak? Tidak, ya. Nah, kenapa? Ini perkiraan temporer. Ya, suppliers permanen, ya. Perkiraan permanen. Suppliers expand, di-closing tidak? Di-closing. Kenapa? Perkiraan expand. Nah, jadi Bapak-Ibu, cara ingatnya, apabila ada yang kata expand, 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 itu semuanya di-closing. Dan juga kata revenue. Kecuali un-earned service revenue, ya. Nah, itu tidak di-closing. Kenapa? Dia masuk kelompok permanen, ya. Nah, inilah dia. Ringkasannya, ya. Nah, jadi terlihat tadi expand-expans seluruhnya di-closing. Ya, itu dia. Nah, jadi siklus akutansi, nah, jadi orang sering mengatakan kita harus terapkan yang namanya siklus akutansi. Nah, jadi siklus akutansi itu secara umum ada sembilan, ya, Bapak-Ibu. Jadi, pertama, menganalisa transaksi. Ya, jadi harus transaksi itu dianalisa dulu. Sebelum di jurnal, ya. Jadi, analisa transaksi, ada jurnal, ada posting buku besar, ada neraca saldo, ya, ada menyajikan jurnal penyesuaian, ya, ada menyajikan neraca saldo setelah penyesuaian, ada menyajikan laporan keuangan, ada menyajikan jurnal penutup, dan juga neraca saldo setelah penutupan. Ya, lalu balik lagi ke transaksi analisa. Nah, jadi dengan kata lain, yang namanya siklus itu tidak terputus, ya, Bapak-Ibu. Nah, jadi dalam akutansi, ya, tidak ada yang terputus, ya, dalam hal ini siklus, ya. Maka secara umum ini, lah, ya, di dalam bentuk, apa, ya, dalam bentuk ekuitas, ya, dalam bentuk persamaan akutansi, ya, terbentuk seperti ini. Ya, setelah itu, reposting ke mana, ke buku besar, ya. Dan juga inilah di neraca saldo nya. Nah, ini saya kira tidak ada permasalahan, ya, Bapak-Ibu. Nah, penyajian lagi, penyajian atas laporan keuangannya, ya. Jadi yang disajikan laporan keuangan pertama, ya, ininya, income statement, return earning statement, statement of financial position, ya. Itu bagian dari, secara umum dari siklus akutansi. Dan harus kita ingat, yang pertama lahir, itu adalah income statement. Ya, kalau kita mengikuti siklus akutansi, jadi bukanlah statement of financial position, yang bukan raca. Bukan laba ditahan. Ya, bukan laporan laba ditahan. Tetapi income statement dulu. Yang kedua baru, return earning statement, ya. Yang ketiga, statement of financial position. Baru bisa kita nyusun cash flow statement, ya. Dan sebagainya. Lalu kita lihat, Bapak-Ibu, correcting entries. Nah, jadi, correcting entries, satu disebut dengan jurnal koreksi. Nah, ini sering diterapkan, gitu ya, di perusahaan. Secara teori, apa sih gunanya jurnal koreksi itu? Ya, jurnal koreksi itu gunanya adalah, ya, apa, gitu ya, mengeliminir segala catatan akutansi yang salah, maka dibenarkan. Dibenarkan melalui yang namanya jurnal koreksi. Jadi, bukan dihapus, ya, Bapak-Ibu. Sebuah jurnal, apabila salah, nggak usah dihapus. Jadi, dikoreksi saja. Yang namanya jurnal koreksi. Jadi, koreksi itu membuat, ya, membenarkan, apa yang sudah di, apa yang sudah, apa ya, sudah di jurnal. Nah, ini contohnya. Tanggal 10, Mercato menjurnal 500. Perkiraan kasnya. Nah, debitnya 500 cash, kreditnya service revenue. Itu sudah di jurnalnya, misalnya. Nah, ternyata salah. Di mana perkiraannya ini, perkiraan pembayaran. Ya, artinya bukan lagi perkiraan pendapatan. Jadi, kalau dia perkiraan yang sebelumnya sudah terhutang, itu sebenarnya, sebelumnya adalah dihutang di debit, kreditnya service. Ya kan? Akun resipable di debit, kreditnya service revenue, kan? Nah, ini dia yang harusnya. Yang seharusnya adalah service revenue dan account resipable. Maka dilakukanlah koreksi. Koreksinya ini. Membenarkan, ya. Sebelumnya sudah di jurnalnya terhutang, padahal itu adalah penulisan piutang. Nah, berbeda, ya, Bapak-Ibu. Ya, berikutnya tanggal 2, ya, pembelian equipment, ya. 4.500. Ternyata dicatat 4.50. Berarti ada salah-salah 0, ya. Nah, salah 0 nggak perlu dihapus, tetapi dikoreksi saja, ya. Oke, dikoreksi, ya, terjurnal lah. 4.50. Harusnya 4.500, ya. Ya, dikoreksilah equipment. Ya, account payable. Maka, ini yang benarnya, harusnya, kan? 4.500, bukan 4.50. Maka kok jurnal koreksinya bagaimana? Ya, maka jurnal koreksinya equipment di debit kekurangannya, ya, Bapak-Ibu, ya. Kekurangannya equipment 4.50, kreditnya account payable. Silakan, kalau ada yang kita diskusi. Ya, cukup jelas, ya, Bapak-Ibu. Nah, ini juga, ya, jurnal koreksi yang dilakukan, ya. Yang ini memang termurni pekerjaannya akuntan, ya. Artinya, yang meng-handle dari laporan keuangan. Nah, kita lihat berikutnya, ya, posisi keuangan. Posisi keuangan itu meliputi aset. Jadi, aset itu ada yang intangible aset, ada property plan equipment, ada long-term investment, ada current asset, ya. Begitu juga equity and liabilities. Ada equity, ada non-current liability, ada current liability, ya. dan posisi statement of financial position itu, nah, seperti ini. Nah, jadi isinya, ya, intangible aset seperti patent, ya. Property plan and equipment, land equipment, accumulated depreciation. Kemudian ada long-term investment, ya. Invest by Walter Corporation, ya. Invest by real estate, ya. Dan juga cash asset. Nah, inilah yang merupakan perkiraan statement of financial position, ya. Bapak-Ibu. Silahkan, ada yang kita diskusikan. Ya, equity statement of financial position, ya, di equity, share capital, dan return earning, ya. Kemudian di sisi liabilities, ada yang non-current, ada yang current. Ada yang lancar, ada yang tidak lancar. Jadi, kalau dulu nama pengolongannya long-term, katanya, kan. Short-term. kalau menurut IFRS, standard international, current dan non-current, ya. Jadi, yang non-current itu seperti mortgage, not payable, obligasi, gitu kan. Hipotik, ya, misalnya. Maka masuk non-current. Kalau yang current, utang dagang, utang dagang, utang wesel, utang gaji dan kupah, utang pendapatan, pendapatan terutang, utang bunga, itu semuanya current diabetes. Bapak-Ibu, ya. Nah, yang intangible, ya. Yang intangible itu disajikan di statement of financial position, ya. Seperti goodwill, ya. Dan juga lainnya, ya. Nah, itu. Reporti plan and equipment, disajikan di mana? Ya, disajikan di statement of financial position. Inilah posisinya. Building, ya, structure, machine, dan others. Ya, long-term investment, ya. Nah, ini artinya penyertaan modal perusahaan kepada perusahaan lain atau kepada pihak lain. Jadi, sifatnya jangka panjang. Apakah dia penyertaan pembelian tanah, pembelian gedung, ya. Itu disajikan di mana? Di statement of financial position. Current asset. Ya, jadi current asset di sini, yang bisa dikonversi secara tepat, ya. Artinya dalam satu tahun itu bisa menjadi uang kas. Namanya kelompok current asset. Jadi, sifatnya kelompok current asset itu adalah siklus operasinya ya, digunakan adanya pembelian persediaan, adanya untuk kegiatan penjualan, atau adanya penagihan uang kas. Itu semuanya ke mana? Ke current asset. Kelompoknya apa saja? Inventory, ya. Trade and other receivable, ya. Derivative financial instrument. Ya, current tax asset. Short-term investment. Cash and cash equivalent. Itu semuanya di current asset, ya, Bapak-Ibu. Equitas. Nah, ini isinya equitas itu. Berupa share capital ordinary, atau juga return earning, ya. Non-current. Ya, long-term debt, pension plan, provision, different tax liabilities, ya. Nah, itu. Jadi, sifatnya yang current liabilities itu yang akan jatuh tempoh dalam jangka waktu satu tahun. Nah, itu namanya current liabilities. Seperti apa? Hutang dagang, hutang gaji, ya, hutang upah, hutang wesel, hutang bunga, hutang PPH, ya, dan hutang jangka, dan hutang obligasi yang dalam jangka waktu pendek yang akan jatuh tempoh, ya. Dari hutang jangka panjang, yang jatuh tempoh dalam jangka pendek. Misalnya, itu tadi, ya. Yang jatuh tempohnya tiap bulan bayar. Ya, maka itu masuk current liabilities. Ya, Bapak-Ibu. Current maturities, nah, jadi yang sudah jatuh tempoh dalam, yang merupakan bagian dari hutang jangka panjang. Nah, inilah kita lihat, ya. Jadi, masuk ke mana dia? Salience and risk itu masuk di current liabilities. Nah, itu ya. Service rep ini masuk di mana? Di NA, gitu ya. Nah, ini ya singkatannya. Saya kira enggak ada masalah, ya, Bapak-Ibu. Boleh tanya, Prof? Ya, Pak. Ya, silakan. Prof, kalau kembali ke yang intangible tadi, Prof. Intangible itu apa saja? Apakah termasuk di dalamnya adalah nilai merek, ya, Prof? Memang hitungnya gimana, ya, Prof, ya? Kalau misalnya kita punya merek. Yang sifatnya intangible itu yang bukan secara fisik ada. Ya, maka, tapi nilainya ada. Seperti apa misalnya? Nama baik perusahaan. Ya, goodwill. Ya, goodwill itu, ya, jika ada, ya, disajikan. Di mana? Di posisinya intangible asset. Nah, itu ya, Pak. Atau juga hak patent. Nilai di hak patentnya berapa tahun? 80 tahun. Biasanya didaftarkan di Deptumham. Nilainya berapa? 1 miliar. Ya, misalnya teknologi Bluetooth, gitu ya. Kalau teknologi Bluetooth, penemunya bagi perusahaan itu disajikan. Ya, apabila orang mau pakai teknologi Bluetooth, ya, maka digunakanlah hak patent tersebut, gitu ya. Atau juga hak cipta. Ya, kalau mau ngambil lagu, Ya, kalau mau mensadur lagu, kalau mau meng-cover lagu, bayar dulu, ya. Pada Roma Irama, 1 miliar. Nah, itu disajikan di perusahaan di mana? Di intangible asset. Nah, jadi dia, kalau ingin mau pakai lagu ini, ya, bayar 1 miliar. Maka itu namanya hak patent. Atau juga desain. Ya, merek mobil, gitu ya. Kenapa? Ya, kenapa bentuk dari mobil yang khas? Misalkan, CPW, ya. Seperti itu bentuknya, seperti kodok. Ya, kalau ada yang mau niru, bayar dulu patentnya. Ya, karena itu adalah sebuah patent yang sudah didaftarkan, ciptaannya. Nah, itu dikatakan dengan intangible asset yang masuk di aset perusahaan. Penilainya gimana, Prof? Menilainya gimana, ya? Menentukan angkanya berapa, gitu? Ya, menilainya setelah adanya pengurangan, artinya mempertimbangkan nilai pasar. Dan juga amortisasi. Jadi, misalkan teknologi Bluetooth tadi, itu secara ekonomi berapa tahun? Ya, kalau misalkan HP, dua tahun saja, atau tiga tahun juga. Tiga tahun sudah ganti merek, artinya apa? Ya, secara nilai pasarnya berapa? Kalau misalkan dibeli orang. Nah, itu dikurangkan dengan amortisasi. Ya, untuk yang intangible, penyusutannya disebut dengan amortisasi. Kalau yang untuk fixed asset, disebut dengan depresiasi. Kalau untuk tanah, disebut dengan depresian. Nah, jadi dalam penentuannya harus mempertimbangkan, satu, nilai proletnya, kemudian juga nilai ekonomisnya, dan juga yang namanya amortisasi. Nah, itu jadi ditentukan dari tiga variabel itu. Dalam menentukan, misalnya, pesepak pola, gitu kan? Cristiano Ronaldo. Nah, Cristiano Ronaldo masuk nggak di statement of financial position-nya klub Juventus, misalnya? Masuk, gitu kan? Kenapa? Ya, dia perusahaan bernilai. Tapi karena bertambahnya usianya, gitu kan? Maka intangible asset-nya makin nurun, gitu ya? Berapa nilai pasarnya sebenarnya? Kalau ada klub lain yang mau membeli, Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo. Kan itu nilai pasar ya, Bapak-Ibu ya? Ya, kalau ada yang mau ingin mengambil ya, Cristiano Ronaldo harus bayar 1,2T. Kenapa bisa 1,2T? Ya, nilai pasarnya sudah dinilai, ya, 1,2T. Tapi karena adanya usia, ya, maka nilainya jadi 600 miliar, tidak sampai 1,2 triliun. Ya, itu terjadi penurunan yang namanya amortisasi. Nah, jadi di intangible asset-nya, di statement of financial position-nya. Jadi dari tiga variable itu, Pak. Nilai pasar, ya, nilai upanya, ya, nilai amortisasinya, dan juga nilai, ya, nilai pada perolehannya. Prof, kalau sederhana misalnya, ya, kalau kita ambil yang misalnya kayak rumah makan Wong Solo, gitu, Prof. Ya, absolutely. Merek Wong Solonya itu kita menilai gimana, ya, Prof? Ya, kalau dia Wong Solonya, itu tadi, seberapa jauh populernya pada saat Wong Solo ini. Kalau Wong Solo ini saya kira sudah nggak populer lagi, gitu, Pak. Ya, karena sudah banyak pesaingnya. Maka wajarkah? Ya, dari nilai wajarnya, ya. Jadi fair value dari, apa-nya, fair value dari nilai, apa-nya istilahnya, kalau di dalam apa, hak ciptanya apa namanya, Pak? Kalau Wong Solo? Frances, ya. Nah, Frances, gitu, kan. Itu Frances, berapa nilainya disajikan di neraca Wong Solo? Ya, misalnya, kalau ada yang mau buka di Rantoprapat, cabang Wong Solo, bayarannya berapa? Misalnya, modelnya 5% dari penjualan. Ya, skor ke Wong Solo Medan. Nah, itu intangible asset. Atau yang lagi populer, ya, itu punya geprek bensu, gitu, ya. Geprek bensu, cabang Jakarta. Nah, maka kita akan membayar Frances-nya. Ya, misalkan berapa ditetapkan? 5% dari penjualan. Nah, maka nilainya, sebenarnya, intangible asset-nya berasakan dari nilai wajarnya. Atau misalnya, kita mau buka cafe, ya, kafenya, apa, misalnya, ya, Kok Tong, Kerkar, gitu, kan. Bukanya di Aceh, misalnya, kan. Nah, bayar kita, apa, ya, Frances-nya. Sebesar, ya, nilai wajar, ya, dianggap wajar oleh pemiliknya. Jadi, itu dikatakan intangible asset. Apabila ingin buka, ya, kita membayar biaya Frances, yang namanya Frances-nya 5%. Itulah yang dikatakan hasil dari intangible asset-nya. Kalau misalnya kita sebagai pemilik usaha, Prof, misalnya saya pemilik Kok Tong, gitu, kemudian saya ingin menjual, gitu. Ya, bisa, Pak. Ya, menilai harga merek Kok Tong-nya itu terserah kita atau gimana, ya, Prof? Berdasarkan penilaian kita secara wajar, Pak, Atas, Secara internal, ya, Prof, ya. Keberadaan merek tersebut di pasar. Apakah Kok Tong ini populer? Ya, kalau memang sangat populer, ya, misalkan, kalau misalnya sangat populer, seperti produk minuman, ya, Pak, ya. Minuman, misalnya, Siboba, misalnya, ya, kan. Itu lagi trade, lagi in, gitu, kan, saat ini. Jadi, kalau orang mau buka cabang Siboba, misalnya, itu berapa yang harus, itu berapa nilai wajarnya? Misalnya 300 juta. Ya, kalau orang ingin mau buka cabang, ya, 300 juta. Kita Bayar Franchise. Nah, jadi, kewajarannya tergantung dari, berdasarkan pada aspek pasar, ya. Fair value dari keberadaan merek tersebut. Dan juga, umur ekonomisnya berapa? Itu nggak langsung, nggak berlangsung lama, ya, Bapak-Ibu. Makanya, terkait dengan franchise dan sebagainya, hak patent, hak merek, itu kalau didaftarkan secara hukum, ya, itu 80 tahun dikasih, apa ya, diberi nilai ekonomis, ya, oleh pemerintah, ya, Kemenkum HAM. 10 tahun. Jadi, selama 80 tahun itulah kita amortisasi. Penurunan nilai, Pak, ya. Artinya, di tahun sekarang itu lagi populer, nilainya tinggi, gitu kan. Berikutnya, menuju 80 tahun, akhir rendah. Nah, itu banyak, ya, di praktik, di bisnis, kita lihat, ya, Uweng Solo, misalnya, ya, kan. Uweng Solo, ya, memang nggak terlalu turun kali, tapi, ya, pesaingnya cukup banyak sekarang, ya. AIMP-nya Surabaya, dan sebagainya, misalnya. Prof, kalau kayak Coca-Cola yang usianya ratusan tahun, Prof, itu makin lama, apalah makin mahal, Prof? Ya, kalau dia Coca-Cola, kan, apa ya, Pak, ya, sekarang menurun juga, ya, kalau menurut saya, ya, artinya Coca-Cola itu sudah banyak pesaingnya sekarang. Ya, artinya, perusahaan itu akan menyajikan nilai goodwill-nya, ya, goodwill itu, ya. Atau misalnya Pepsoden, gitu kan. Pepsoden tetap populer, ya, sampai sekarang. Maka, nilai goodwill-nya tersaji cukup besar. Nah, jadi ada yang ada yang besar, ada yang kecil, Pak, ya. Ya, makanya nilai pasarnya berapa yang ideal, ya. Nah, goodwill, ya. Jadi, goodwill di pemiliknya, ya, kalau mau ada yang mau niru, bayar satu T, katanya. Nah, itu menunjukkan bahwasannya merek tersebut, ya, masih populer, ya, dan dianggap sebagai individual asset oleh pemiliknya. Secara akutansi diakui, Pak, ya. Secara akutansi diakui di perusahaan. Manager. Ya, seorang manager, gitu juga, ya. Ya, jadi human, makanya ada konsep yang namanya human capital. Ya, seorang manager yang ahli, ahli, misalnya, ahli pasar, gitu kan, itu secara akutansi, ya, dicatat di dalam perusahaan. Ya, makanya human capital berapa? Berapa miliar? Manager IT, misalnya, ya, kan. Makanya, Google, gitu kan, Facebook itu menyajikan, ya, intangible asset sebagai human capital pada ahli programmer-nya, ya, kan, ahli IT-nya, di mana? Di neraca perusahaannya, di statement of financial position-nya, pada posisi intangible asset. Pemain sepak bola pun gitu juga, ya, Bapak Ibu. Jadi, itu tadi, mulai dari pemain sepak bola top di klubnya itu akan disajikan, bukan, makanya aset perusahaan Barcelona, ya, kan. Itu yang besarnya bukanlah nilai stadionnya, tapi yang besarnya adalah nilai pemainnya. Nah, ya, misalkan nilai nilai asetnya paling 1T, gitu kan, karena termasuk stadionnya, Santiago, Barnebu, Real Madrid, gitu kan, 1T. Tapi nilai pemainnya bisa 28T. Kenapa? Intangible asset yang lebih besar daripada fixed asset-nya. Ya, ada beberapa pemain sepak bola yang di, apa, ya, memiliki intangible asset yang besar, ya. Jadi, ada 24, ya, 24 orang. Masuk sebagai intangible asset, gitu. Ya, makanya nilai transfernya ada, kan, tertera, gitu, Pak, ya. Jika ingin membeli pemain ini, harganya sekian, katanya. Jika ingin membeli pemain ini, harganya sekian. Jadi, bisa jika di intangible asset. Ya, silahkan, Pak. Kalau misalnya pencipta lagi nih, Pak, kan punya belum di belum di pesebarkan nih sama masyarakat lainnya. Tetapi bagaimana dia caranya untuk menilai sebuah lagi itu, Pak? Jadi, kalau untuk lagu, makanya dalam ciptaan, Pak, itu harus terdaftar secara hukum. Jadi, terdaftar secara hukum namanya hak patent. Nah, jadi hak patent ada sertifikatnya yang diurus di Departemen Dekumham, ya. Dekumham di hak cipta di Jakarta Selatan di Kuningan. Nah, itu bisa kita daftarkan dari notaris, ya. Jadi, apabila sebuah lagu itu ada yang ingin menggunakan atau ingin melakukan dubbing, gitu ya, atau ingin melakukan ya seperti apa, gitu ya. Itu Roma Irama, ya. Sekarang ini lagi lagi apa, Pak, ya. Case-nya, ya. Ada beberapa lagunya di-cover orang, gitu ya. Jadi, di YouTube dibayar. ya, kan, artinya viewer-nya cukup banyak. Nah, viewer-nya cukup banyak bagi hasil, kan. Artinya tanpa permisi, ya. Artinya daur ulang, ya. Sudah apa, gitu ya. Sudah dinilai sudah secara hukum ya menetapkan nilai-nilainya 1 miliar. Jadi, 1 miliar harus sebagai apa, ya. Sebagai hak patent yang harus dibayarkan kepada pemilik aslinya. Ya, makanya kalau kita punya ciptaan, Pak, secepatnya didaftarkan secara hukum, ya. Diakui secara hukum. Itulah namanya. Kalau saya punya buku, gitu juga. Kalau saya sudah ada 14 hak cipta saya, Pak. Nah, jadi hak cipta semuanya cuman kan saya enggak komersil, artinya buku itu kalau mau disadur orang ya silakan, gitu kan. Ya, cuman kan kita buku menyebarkan ilmu pengetahuan, bukan mencari komersil, gitu kan. Ya, artinya silakan aja. mau dikopi, mau diambil bagiannya, silakan aja. Nah, tidak melanggar hak cipta, gitu kan. Cuman ya kalau namanya itu ya citasi, gitu. Nah, jadi kalau di dalam dunia pendidikan sendiri pun diakui itu yang namanya hak cipta, ya. Kalau di dalam bisnis namanya hak patent, gitu, Pak. Kalau cuman di dalam bisnis ya itu tadi. semuanya kalau ada yang mau menggunakan ya harus bayar, gitu ya. Seperti tadi Wong Solo tadi, atau merek kopi tadi, kan. Solong Aceh, misalnya kan. Kopi Solong Banda Aceh yang terkenal itu, kan. Ya, kalau ada yang mau buka di Medan ya dengan merek yang sama, dengan blend yang sama kan kalau di tanpa permisi kita bisa digugat, ya. Pak Ibu ya. Makanya makanya apabila menggunakan merek yang sama, brand yang sama, maka kita harus jumpai pemiliknya. Berapa yang harus kita bagi ya sebagai bagi hasil atau juga franchise dari hak patent mereknya. Itu mereknya sudah terdaftar, ya. Jadi kesepakatannya. Bisa juga kesepakatan, bisa juga nilai pakar. Apa itu? Ya, berikutnya ini tadi ya. reversing entries, jurnal balik. Nah, tadi kan setelah ditutup, gitu ya Bapak Ibu, itu harus kita balikkan di awal. Makanya dibalikkan di awal pada posisinya yang ada itu hanyalah perkiraan ini ya, artinya tanpa jurnal penutupan ini semuanya tersaji jurnalnya sebagai berikut. Nah, kalau setelah penutupan, nah ini, ini yang sudah ditutup, ini sudah disesuaikan, ini sudah dibalik, gitu ya. Nah, jadi situ berikutnya, ya tersaji ya, yang inilah di buku besar tersaji ya, ini sudah dibalik kembali. Ya, ini sudah dibalik kembali. Artinya 0-0-0 ya, pada posisinya. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian, itulah topik kita yang terkait dengan yang namanya siklus akutansi. Nah, jadi intinya kita simpulkan bahwasannya siklus akutansi ini dilakukan kalau secara manual, maka kita melalui sembilan siklus. Tapi kalau melalui komputerisasi, kita hanya melalui dua proses, dua siklus, dua step. Yaitu step jurnal dan step prepare financial statement. Tetapi kalau secara manual, ya mulai dari analisa transaksi sampai pada jurnal posting buku besar sajikan raja saldo itu ada sembilan step. Nah, ini yang bisa kita cipulkan ya pada topik ini. Jadilah laporan keuangan. Nah, jadi orang orang menyatakan gimana sih cara buat laporan keuangan? Ya, inilah caranya membuat laporan keuangan. Sama itu ya, Bapak Ibu. Baik, ada lagi? Silakan. Ya, kalau tidak ada saya kira itu saja perkulian kita pagi ini. kita sambung di pertemuan berikutnya ya, Bapak Ibu. Di minggu depan. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak Ibu. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak Ibu. Selamat pagi, Pak Ibu.